Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan rapat konsolidasi dan koordinasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Tanggal 29 Februari tahun 2020 bertempat di Hotel Bahagia Jalan Buru Makassar yang dihadiri para pengurus DPDKS PSU Provinsi Sulawesi Selatan. DPDK adalah kenapa? DPDK adalah kenapa? Pengurus PD Federasi KSPSI dan DPCI yakni DPC, KSPSI Maros, DPC, KSPSI Pangkep, DPC, KSPSI Goa dengan agenda rapat sebagai berikut 1. Menyikapi Omnibus Law Ketenaga Kerjaan 2, Persiapan May Day 2023, Persiapan Pelaksanaan Kongres KSPSI 4, Menyikapi Susupan Kasus Ketenaga Kerjaan. Dalam rapat tersebut, Ketua KSPSI Sulawesi Selbasri Abbas, SH dan Abdi, Buis. SH sebagai sekretaris mempertegas bahwa DPDK SPSI dengan tegas menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerjaan ini sangat merugikan para pekerja buruh di Indonesia dan DPDK SPSI Sulawesi Selatan membuat himbawan. Menyikapi Susupan Kasus Ketenaga Kerjaan. Dalam rapat tersebut, Ketua KSPSI Sulsel Basri Abbas, SH dan Abdi, Buis. Atau Instruksi UTK Agenda Gerakan Aksi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja kepada seluruh DPC, KSPSI dan PC, Federasi KSPSI di Sulsel UTK melaksanakan aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja PDTGL tanggal 23 Maret 2020 di. Kaaf Kota di Sulsel dan Kesusus di Makasar pelaksanaan aksi TSB akan melibatkan PD Federasi dan DPC SPSI Goa, Maros dan Pangkap untuk melibatkan seluruh anggota KSPSI di aksi TSB. Dan terkait pelaksanaan Mayday DPDK SPSI Sulsel tetap akan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Mayday 2020 seperti kegiatan dialog, bakti sosial dan buka puasa bersama Ken Mayday tahun ini sudah masuk bulan puasa dan adapun kegiatan aksi-aksi pra-Mayday tetap akan dilaksanakan sebelum masuk bulan puasa. Lanjut bahwa KSPSI Sulsel sudah mengadakan persiapan untuk pelaksanaan Kongres KSPSI dengan melibatkan seluruh DPC, KSPSI Kabupaten, Kota di Sulsel sebagai peserta Kongres dan Federasi sebagai peninjau di Kongresi. Untuk isu-isu dan kasus ketenaga kerjaan seperti masalah anggota Federasi Pardi Hotel Kelaro dan masalah PHK anggota Federasi Nibadi PT BPK BTN akan tetap memberikan perhatian yang besar dan kalau diagendakan pada aksi tolak Omnibus Law Kongres KSPSI. Untuk isu-isu dan kasus ketenaga kerjaan seperti masalah anggota Federasi Pardi Hotel Kelaro dan masalah PHK anggota Federasi Nibadi PT BPK BTN akan tetap memberikan perhatian yang besar dan bahwa rapat ini disepakati aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja PDTGL 23 Maret 2020 dan terkait titik aksi akan diplenokan kembali dan harapan kami bahwa aksi kami ini di TGL 23 Maret 2020 ini DPT dikawal dengan baik dokter pihak kepolisian termasuk anggota KSPSI yang dari Kabupaten Pangkep Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa yang akan mengikuti aksi di Makassar bisa dikawal dengan baik sejak start dan sampai pulang setelah melaksanakan aksi di Makassar Editorial Mustafa Kamal Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan bawah video ini